Intro Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi Dewan Da'wah Islamiyah di daerah Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Kapolri disambut oleh Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, yaitu Muhammad Siddiq, serta perwakilan dari Ormas-Ormas Islam yang tergabung dalam Majlis Ormas Islam itu sendiri. Tujuan dari kunjungan ini selain untuk bersilaturahmi dengan Ormas-Ormas Islam yang tergabung di Majlis Ormas Islam, Kapolri juga menyampaikan pemohonan maaf atas pernyataannya yang akhir-akhir ini sempat viral. Dalam kesempatan ini Kapolri juga mengajak Ormas-Ormas Islam untuk bermitra dalam rangka menghadapi tahun politik untuk bersama-sama mendinginkan suasana apabila kondisi politik sudah mulai memanas demi menjaga keamanan dan keutuan NKRI. Dengan segala kena hati dan putus hati menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga saya sekali lagi mengajak Bapak-Bapak dan sekenak Pemahas yang ada, Pemahas Islam yang ada untuk bermitra dalam jangka pendek terutama untuk mendinginkan suasana pilkada yang memanas. Dan mungkin nanti kita berada lagi dalam tahun politik Pemahas. Tidak mengajak untuk memenangkan salah satu, tidak. Tapi bagaimana untuk mendinginkan. Kami kira itu Pak, Allah sekalian. Saya sekali lagi terima kasih banyak. Terus waktunya, saya juga terima kasih untuk Pak Ketua Umum, Pak Ketua Muhammad Silih Pak. Terima kasih banyak, Pak, Allah sekalian. Kami harapkan tentunya ingin ini dapat dan terima dengan tangan terbuka oleh Allah sekalian. Dalam kunjungannya itu, Kapolri didampingi oleh Karo Penmas di Fumas Polri Bidjen Pol Muhammad Iqbal, Karo Propos Bidjen Pol Rep di Andri, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Huta Julu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam, Tribrata. Selamat menikmati.